Intro Guna mengantisipasi maksudnya paham radikal di Kabupaten Parimutong, Polres Parimo bekerjasama dengan para tokoh agama melakukan penyuluhan paham radikal terhadap simpatisan radikalisme. Wakap Polres Parimo, Kompol Ketut Tadius mengatakan bahwa kami melakukan kontra radikal bekerjasama dengan para tokoh agama. Dari Polres sendiri, sudah senantiasa melakukan penyuluhan baik dari Kasat Bimas maupun anggota-anggota Babin Kamtimas yang sudah tersebar di desa-desa. Terdapat sebagian simpatisan yang berada di wilayah perbatasan kecamatan Sausu, namun sudah dilakukan pembinaan dan komunikasi terus-menerus dan sampai saat ini sudah pulih serta dapat berbau kembali dengan warga. Sementara itu, untuk Kabupaten Parimutong sudah aman karena warga masyarakat tetap patuh dengan aturan yang ada. Jadi kami melakukan kontra radikal bekerjasama dengan tokoh-tokoh agama. Jadi dari Polres, senantiasa melakukan penyuluhan baik dari Kasat Bimas maupun anggota-anggota Babin Kamtimas yang ada di desa-desa. Kalau simpatisan saja itu ada sebagian tapi mereka kita lakukan pembinaan dan komunikasi terus-menerus mereka kembali, artinya sebagai warga masyarakat. Ada sebagian di daerah perbatasan itu disini namanya kecamatan Sausu. Tidak banyak, hanya beberapa saja. Sepuluh atau belasan atau puluhan gitu Pak? Ya kurang lebih. Puluhan? Ya. Sampai saat ini untuk wilayah Kabupaten Parimutong aman. Karena warga masyarakat itu tetap patuh terhadap aturan ketentuan yang berlaku. Dari Parimutong, Sulawesi Tengah, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!